Kondisi Diyah Aristi Kusuma Putri, wanita yang mengaku mantan model dan tinggal sebatang kara dalam rumah reyot di Koja, mendapat perhatian dari banyak insa. Kabar terkini sejumlah YouTuber, salah satunya dari kanal Bang Brew TV, hingga artis Dewi Persik berniat membantu merenovasi rumah tak layak tersebut. Tetangga dekat Putri, Ramlah Harahap menunturkan dirinya mendapat kabar bahwa artis Dewi Persik akan menggelontorkan dana untuk perbaikan rumah reyot tersebut. Sementara itu, YouTuber Bang Brew TV terpantau melakukan kunjungan kembali ke rumah Putri. Kru Bang Brew TV pada siang menjelang sore sempat mengajak ngobrol warga dan putri terkait bagian apa-apa saja dari rumahnya yang akan diperbaiki. Ada pun konsep renovasi yang akan dijalankan, termasuk pengadaan listrik kembali di rumah putri. Diberitakan sebelumnya, putri yang mengaku mantan model viral setelah sejumlah YouTuber menyoroti kehidupannya yang sebatang kara dalam rumah reyot hampir rubuh di Koja. Setelah viralnya kondisi putri, belakangan suku dinas sosial Jakarta Utara mengkategorikan yang bersangkutan sebagai ODGJ. Hasil pendataan Sudin Sos Jakarta Utara, putri dikategorikan ODGJ terlantar. Hasil kunjungan petugas Sudin Sos Jakut ditemukan juga laporan bahwa putri sering mengamuk dan meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Petugas kemudian memberikan bantuan pelayanan berupa pendampingan untuk merujuk putri ke RSKD Duren Sawit dan Panti Sosial Provinsi DKI Jakarta. Namun, warga di lokasi disebutkan menolak penjemputan putri ke panti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!